Dimanjah, pengen berduaan dengan diri Kejora, dimanilah manjah Lesti Kejora dan Siti Badria adalah salah satu penyanyi dangdut yang sukses di Belantika Musik Indonesia Saat ini keduanya tengah hangat jadi perbincangan karena pernyataan Lesti di channel Boy William Akibat pernyataan tersebut, banyak netizen yang membanding-bandingkan antara Lesti dan Sibad So, berikut ini adalah 5 perbandingan penyanyi dangdut Lesti Kejora versus Siti Badria Awal karir Lestiani Andriani atau lebih dikenal dengan Lesti Kejora Merupakan penyanyi dangdut yang lahir pada 5 Agustus 1999 Lesti mengawali karirnya di industri musik melalui ajang pencarian bakat The Academy Indonesia Season 1 Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, Lesti berhasil mencuri perhatian juri dan masyarakat Indonesia dengan suara merdunya Alhasil, Lesti berhasil menjuarai kompetisi tersebut Keluar sebagai pemenang The Academy I Lesti berkesempatan mengikuti kompetisi The Academy Asia tahun 2015 Dan keluar sebagai runner-up Menyandang status juara The Academy I dan runner-up The Academy Asia Membuat popularitas dan karir Lesti semakin melambu Kemampuan vokal Lesti pun semakin matang dan termasuk dalam penyanyi dangdut papan atas Indonesia Beda halnya dengan Siti Bedria atau Sibad Penyanyi dangdut kelahiran 11 November 1991 ini Mengawali karirnya sebagai penyanyi antar panggung Meskipun awalnya tidak mendapat persetujuan sang ayah Namun pada akhirnya Sibad berhasil membujuk sang ayah Dan ikut sebagai penyanyi di orkes dangdut ayahnya Suara Sibad yang kental dengan jenri musik dangdut house Akhirnya dilirik oleh pecinta lagu Endang Rais Perjuangan Sibad pun membawanya ke setuju rekaman Tidak butuh waktu lama Beberapa single yang membawa nama Siti Bedria Dikenal sebagai salah satu pedangdut di Indonesia Nah bisa jadi beberapa single Sibad masuk dalam playlist lagu kamu Ya enggak? Sebagai penyanyi dangdut kenamaan Tanah Air Siti Bedria telah meluncurkan beberapa single hits melalui dua albumnya Album perdana Sibad berjudul Satu Sama Yang dirilis pada tahun 2014 Dalam album tersebut Sibad menyanyikan 13 lagu Dan beberapa di antaranya sempat viral di telinga pecinta musik Indonesia Seperti Terong Dicabain Dan Berondong Tua Kemudian tahun 2018 Sibad kembali merilis album keduanya Yang berjudul Lagi Cantik Album ini terdiri dari 12 lagu Dan melalui lagu lagi cantik Sibad menjadi satu-satunya penyanyi dangdut Yang mendunia dengan masuk chart music Billboard So give a floss for Siti Bedria Tak kalah dengan Sibad Lesti Kejora juga memiliki beberapa single hits Setelah bergabung di Belantika Musik Indonesia Single pertama berjudul Kejora dirilis tahun 2014 Selanjutnya tahun 2015 Lesti kembali merilis single berjudul Zawin Melayu Kemudian tahun 2017 Lesti merilis dua lagu Yaitu Egois dan Buka Mata Hati Tahun 2018 Lesti hadir kembali dengan lagunya yang berjudul Mati Gaya Purnama Dan lebih dari selamanya Featuring Phil dan Rahayu Tahun 2019 Lesti kembali merilis single yang berjudul Ada Cerita Kemudian di tahun 2020 Lesti merilis dua lagu yang berjudul Tirani Dan Kulepas dengan Ikhlas Tahun 2021 Ungu menggandeng Lesti Dalam lagu religi berjudul Bismillah Cinta Hmm, gimana? Kalian udah dengar lagunya belum? Komen di bawah ya Sejak bergabung di industri musik Indonesia Melalui single lagunya Yang Hits Lesti telah meraih berbagi nominasi dan penghargaan Hmm, mau tau? Keep watching ya! Pada tahun 2015 Lesti berhasil memenangkan lagu dangdut paling ngetop Di ajang SCTV Music Awards Dan pendatang baru wanita terpopuler Di ajang Indonesian Dangdut Awards Kemudian tahun 2016 Lesti berhasil memenangkan penyanyi dangdut wanita paling ngetop Di ajang SCTV Music Awards Dan penyanyi dangdut wanita paling inbox Di ajang Inbox Awards Selain itu, berikut ini adalah daftar nominasi dan penghargaan Yang pialanya berhasil dibawa pulang oleh Lesti di tahun 2017 Hingga 2020 Oh iya, Lesti juga meraih beberapa penghargaan dengan bilar lho Uh, so sweet! Sementara Sibat juga berhasil meraih beberapa penghargaan Yaitu pemenang kategori duo Grup Kolaborasi Dangdut Dangdut kontemporer terbaik di ajang AMI Awards tahun 2017 Tahun 2018 Sibat berhasil membawa pulang piala artis solo pria wanita Dangdut kontemporer terbaik Dan lagu dangdut kontemporer terbaik di ajang AMI Awards Masih di tahun yang sama Sibat juga berhasil memenangkan nominasi lagu dangdut terdashat di ajang Dashat Awards Selain itu, Sibat juga mendapatkan penghargaan muri Terkait MV lagi cantik Yang mencapai sekitar 300 juta penonton di Youtube pada saat itu Wow, Sibat emang the best ya? Sukses di industri musik dan meraih berbagai penghargaan? Hmm, apakah kisah cinta mereka sesukses karirnya? Keep watching guys! Sibat diketahui telah menjalin beberapa hubungan dengan sejumlah pria Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah Lantas, siapakah pria tersebut? Mereka adalah Riko La Roca Ruri Republik Fahmi James Thomas Dan Haidar Ali Asigov Kelima pria tersebut sempat meluluhkan hati Sibat Namun sayangnya hubungan mereka kandas karena terhalang restu dan ketidakjelasan sang pria Kemudian Chris Gian Abaharuddin pun hadir dalam hidup Sibat Tidak membutuhkan waktu lama, mereka mantap melepas masa lajangnya Dan Gian akhirnya melamar Sibat di Korea Dengan cincin warisan ibundanya Uh, romantis banget ya Sibat dan Gian pun resmi menikah pada 25 Juli 2019 Beda halnya dengan Lesti Lesti pernah dikabarkan dekat dengan Denias Ismail Pedangdut Jebolan KDI 2014 Lesti juga pernah berpacaran dengan Rizky DA selama 4 tahun sebelum akhirnya resmi putus Setelah lepas dari Rizky Lesti sempat menjalin kedekatan dengan penyanyi dangdut Jebolan Indosiar lainnya Yaitu Faul Lida dan Hari Lida Tapi hubungan mereka seketika tenggelam Seiring dengan kabar kedekatan Lesti dan Bilar Berawal dari perjodohan netizen plus 62 Karena kasus ditinggal nikah mantan Rupanya Lesti dan Bilar makin dekat dan nyaman satu sama lain Bahkan keduanya dikabarkan akan menikah lho Wah, apakah itu akan terwujud tahun ini? Kita doin aja ya Sebagai penyanyi pepan atas dan belum terikat dalam status pernikahan Lesti memilih untuk menginvestasikan hasil kerja kerasnya Dalam bentuk rumah dan kendaraan Lesti memilih untuk merenovasi rumahnya di kampung menjadi dua lantai Dengan desain yang sederhana Tak hanya itu, Lesti juga memiliki hunian di komplek perumahan kawasan Tanggerang Dengan harga yang cukup fantastis Selain rumah, Lesti juga memiliki sederet kendaraan roda 4 Yang diperoleh dari hasil jeripayahnya Mobil pertama ada Suzuki Swift yang diperoleh setelah menjuarai di Akademi 1 Toyota Alphard untuk keperluan syuting Dan Mitsubishi Pajero yang diperuntukkan kepada ayahnya Tajir gini? Cowok mana coba yang gak kepincut dengan dedek Lesti? Koleksi kendaraan Sibad juga tak kalah dengan Lesti Setidaknya Sibad mempunyai 4 mobil yang manggal di garasinya Dua diantaranya jarang digunakan oleh Sibad Yaitu Grand Levina dan Honda Mobilio Buat mimin aja boleh gak sih? Selanjutnya ada Toyota Alphard yang dipakai untuk keperluan syuting Dan terakhir ada mobil favorit Sibad yaitu Toyota X6 Selera otomotif Sibad boleh juga ya Tak hanya mobil, Sibad juga memiliki rumah impian yang berada di daerah Bekasi Yang telah dibangun sebelum menikah dengan Jian Setelah menikah, Sibad dan Jian pun memutuskan tinggal berdua Dengan harga rumah ditaksir sekitar 1 miliar rupiah Wow, harga yang fantastis bukan?